Bilangan pasal sebelas Bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan Tentang nasib buruk mereka Dan ketika Tuhan mendengarkannya Bangkitlah murkanya Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka Dan merajalela di tepi tempat perkemahan Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa Dan Musa berdoa kepada Tuhan Maka padamlah api itu Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang Israel pun menangis Pula serta berkata Siapakah Yang akan memberi kita makan daging Kita teringat Kepada ikan yang kita makan di Mestir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun dan semangka Bawang pre Bawang merah dan bawang putih Tetapi sekarang kita kurus kering Tidak ada sesuatu apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Ada pun mana itu seperti ketumbar Dan kelihatannya seperti damar bedola Bangsa itu berlari Kian kemari untuk memungutnya Lalu mengkilingnya Dengan batu kilangan Atau menumbuknya dalam lumpang Mereka memasaknya dalam periuk Dan membuatnya menjadi roti bundar Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam Maka turunlah juga Mana disitu Ketika Musa mendengar Bangsa itu Yaitu orang-orang dari setiap kaum Menangis di depan pintu kemahnya Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Mengapa kau berlakukan hambamu ini dengan buruk Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu Sehingga kau membebankan kepadaku Tanggung jawab atas seluruh bangsa ini Akukah yang menggandung seluruh bangsa ini Atau akukah yang melahirkannya Sehingga kau berkata kepadaku Pangkulah dia Seperti Pak pengasuh Memangku Anak yang menyusu Berjalan Ketanah yang kau janjikan Dengan bersumpah Kepada Nenek moyangnya Dari manakah Aku mengambil daging Untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini Sebab Mereka menangis kepadaku Dengan berkata Berilah kami daging Untuk dimakan Aku seorang diri Tidak dapat memikul Tanggung jawab Atas seluruh bangsa ini Sebab terlalu berat bagiku Jika engkau berlaku demikian kepadaku Sebaiknya engkau membunuh aku saja Jika aku mendapat kasih karunia di matamu Supaya aku tidak harus melihat celakaku Lalu berpimanlah Tuhan kepada Musa Kumpulkanlah di hadapanku Dari antara para tua-tua Israel 70 orang Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa Dan pengatur pasukannya Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan Supaya mereka berdiri disana Bersama-sama dengan engkau Maka aku akan turun dan berbicara Dengan engkau disana Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu Akanku ambil Dan kutaruh di atas mereka Maka mereka bersama-sama Dengan engkau Akan memikul tanggung jawab Atas bangsa itu Jadi tidak usah lagi Engkau seorang diri memikulnya Tetapi Kepada bangsa itu haruslah kau katakan Kuduskanlah dirimu untuk besok Maka kamu akan makan daging Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan Dengan berkata Siapakah Yang akan memberi kami makan daging Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya Bukan dua hari bukan lima hari Bukan sepuluh hari bukan dua puluh hari Tetapi kenap sebulan lamanya Sampai keluar dari dalam hidungmu Dan sampai kamu muak Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu Dan menangis di hadapannya Dengan berkata Untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa Bangsa yang ada bersama aku ini Berjumlah 600 ribu orang Berjalan kaki Namun engkau berfirman Daging akan kuberikan kepada mereka Dan kenap Sebulan lamanya mereka akan memakannya Dapatkah Sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka Sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka Sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa Masakan kuasa Tuhan Akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat Apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak? Setelah Musa datang keluar Disampaikannya firman Itu kepada bangsa itu Ia mengumpulkan 70 orang Dari para tua-tua bangsa itu Dan menyuruh mereka Berdiri Di sekeliling kemah Lalu turunlah Tuhan dalam awan Dan berbicara kepada Musa Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya Dan ditaruhnya Atas ke 70 tua-tua itu Ketika roh itu hingga pada mereka Kepenuhanlah mereka seperti nabi Tetapi sudah itu tidak lagi Masih ada Dua orang tinggal di tempat perkemahan Yang seorang bernama Eldad Yang lain bernama Medad Ketika roh itu hingga pada mereka Mereka itu termasuk Orang-orang yang dicatat Tetapi tidak turut pergi ke kemah Maka Kepenuhanlah mereka seperti nabi Di tempat perkemahan Lalu berlarilah Seorang muda memberitahukan kepada Musa Eldad dan Medad Kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan Maka menjawab Maka menjawablah Yosua bin Nun Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa Tuhan ku Musa Jegahlah mereka Tetapi Musa berkata kepadanya Apakah engkau begitu giat mendukung diriku Ah Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi Oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka Kemudian Kembalilah Musa ke tempat perkemahan Dia dan para tua-tua Israel Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya Dibawanyalah burung-burung puyuh Dari sebelah laut Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan Dan sekelilingnya Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru Dan kira-kira dua hasrat tingginya Dari atas Muka bumi Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu Dan sepanjang hari esoknya Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu Setiap orang sedikit-dikitnya Mengumpulkan sepuluh homer Kemudian mereka Menyebarkannya Lebar-lebar Sekeliling tempat perkemahan Selagi daguing itu Ada di bulut mereka Sebelum dikunyah Maka bangkitlah murka Tuhan Terhadap bangsa itu Dan Tuhan memukul bangsa itu Dengan suatu tulah yang sangat besar Sebab itu Dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa Karena disanalah dikuburkan oleh orang-orang yang bernafsu rakus Dari Kibrot Ta'awa Berangkat bangsa itu ke Hazerot Dan mereka tinggal disitu Dari Kibrot Ta'awa 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 Dari Kibrot Ta'awa